Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kakak akan membacakan satu judul buku cerita yang berjudul Clean Cicerdik. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Esther Jessica Manihuru, adik-adik bisa memanggilnya dengan sebutan S.K. Esther. Hari ini kakak akan membacakan cerita yang berjudul Clean Cicerdik. Clean Cicerdik ditulis oleh Kak Deogratia Simba, diilustrasikan oleh Kak Mikael Sadikwa, dan diterjemahkan oleh Kak Erna Fitrini dan Kak Putri Sastra. Yuk langsung kita simak isi bacaan cerita tersebut. Malam sudah tiba, sapi, kambing, dan domba kembali ke kandang mereka. Petani memastikan mereka semua kembali dengan selamat. Di dalam kandang, Kelinci Cerdik terbangun. Aku ingin menjelajahi dunia luar. Kelinci lain sedang tertidur. Pintu kandang terbuka. Petani pun masuk. Ini waktunya makan bagi para Kelinci. Makanan itu tercium lezat. Semua Kelinci terjaga. Mereka melompat mendekati petani. Kelinci Cerdik memperhatikan petani berjalan keluar kandang. Aha, sekarang aku tahu cara menyelinap keluar. Besok aku harus keluar dari sini. Aku akan melompat ke dalam keranjang ketika petani membawakan makanan. Di Kelinci lain segera menghabiskan makanan mereka lalu tertidur. Esok pagi petani membawa makanan untuk Kelinci-Kelinci. Sekarang saatnya. Bumam Kelinci Cerdik. Aku harus keluar dari kandang ini. Segera setelah petani meletakkan keranjang, Kelinci Cerdik melompat masuk ke dalamnya. Tidak seorang pun melihatnya. Setelah memberi makanan Kelinci-Kelinci lain, petani membawa keranjang keluar. Akhirnya Kelinci Cerdik bebas. Sambil bersenandung, ia berjalan seperti raja. Tiba-tiba, seekor anjing muncul dengan menggonggongi Kelinci Cerdik. Kelinci Cerdik tidak mengenal bahaya ini. Anjing itu mengejar Kelinci Cerdik yang melompat dan terus melompat. Kelinci Cerdik berhasil lepas dari kejaran anjing. Kelinci Cerdik sekarang berada di hutan. Ia menemukan rumput yang manis dan makanan di kandang tidak pernah seenak ini. Setelah kenyang, Kelinci Cerdik tertidur. Kelinci Cerdik terbangun oleh auman nyari seekor singa. Aung, aung, suara itu sangat menakutkan. Singa itu lapar. Ia mengejar Kelinci Cerdik yang melompat dan melamatkan diri. Apa aku bisa selamat? Pikirnya, Kelinci Cerdik melompat sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, Kelinci Cerdik terkejut. Ia berada di belakang rumah petani. Pintu kandang terbuka. Ia melihat petani sedang memberi makan Kelinci lain-lain. Kelinci Cerdik menyelinap ke belakang petani. Ia kelaparan. Ia makan sampai kenyang. Sekarang aku tahu, dunia luar lebih manis tapi juga pahit. Akunya. Sejak saat itu, Kelinci Cerdik belajar lebih banyak tentang indahnya peternakan. Ia bahkan memberi nasihat kepada Kelinci-Kelinci lain. Baiklah, sekian dari cerita yang disampaikan oleh judul Kelinci Cerdik. Pesan amanat yang bisa kita ambil adalah Kita jangan seperti Kelinci Yang dimana Kelinci tidak memikirkan sebab akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Baiklah, adik-adik sekalian berhubung ceritanya sudah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita yang berjudul Kelinci yang Cerdik. Semoga cerita yang kakak sampaikan dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, dan like Agar adik-adik semua tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih adik-adik.